ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ok untuk video kali ini saya akan membagikan ada 4 cara agar apa yang kalian inginkan dapat kebeli atau dapat kalian miliki apa saja, mari kita ikuti tetap semangat semoga di channel ini anda bisa menemukan beberapa teman-teman ya 4 cara agar keinginan kalian itu tercapai atau apa yang kalian ingini kalian miliki ya, untuk cara yang pertama adalah fokus pada komitmen, bukan pada motivasi ya, saya kasih contoh satu kalau melihat cewek cantik kalian ingin atau termotivasi untuk memiliki dia sebagai pendamping kalian untuk seumur hidup nah itu contohnya kalian termotivasi untuk memiliki wanita tersebut ya nah, contohnya yang beda lagi dengan komitmen ya, kalian melakukan apapun apa saja demi mendapatkan wanita yang kalian sukai dan rela berkorban untuk wanita tersebut ya, itu tips yang pertama atau cara yang pertama adalah gunakanlah komitmen jangan menggunakan motivasi ya cara yang kedua cara yang kedua agar kalian mendapatkan apa yang kalian ingini atau mendapatkan apa yang kalian inginkan yaitu menikmati prosesnya ya saya kasih contoh contohnya adalah orang yang mengandung nah dia itu dari pertama berasa mengandung sampai satu bulan dua bulan tiga bulan sembilan bulan sampai sembilan bulan ya karena kepengen memiliki bayi nah dia kan menikmati proses dari bulan pertama menikmati prosesnya bulan kedua bulan keempat sampai ketujuh dan sampai melahirkan nah dia rela kemana-mana membawa jabang bayi yang begitu susahnya lah ya kan perutnya buncit ya kemana-mana dibawa ya dia menikmati proses karena tahu hasilnya dia akan memiliki seorang bayi ya contohnya jabang bayi tersebut lahir nah itu kan itu contoh yang kedua atau cara yang kedua agar apa yang kalian inginkan kalian dapatkan dan contohnya adalah tadi yaitu menikmati prosesnya ya untuk tip yang ketiga atau cara yang ketiga agar apa yang kalian inginkan menjadi milik kalian atau apa yang kalian inginkan bisa terkabul atau tersampaikan ya tip atau cara yang ketiga adalah fokus fokus pada solusi bukan pada masalahnya ya saya kasih contoh dua ya yang pertama apabila kalian pacaran dan putus solusinya cari yang lain beda lagi loh ya kalau sudah menikah tidak seperti itu nah contoh yang kedua adalah apabila kalian diperhentikan dari tempat kalian bekerja solusinya adalah cari bekerja di tempat lain beda lagi kalau karyawan yang sudah terikat sama bosnya ya itu beda lagi nah itu fokus pada solusi bukan permasalahannya nah ini banyak perusahaan besar atau banyak orang-orang sukses karena dia sukses itu karena dia mencari solusi bukan mencari permasalahannya yang permasalahannya ya sudah biarkan kita cari solusinya saja ya untuk tips yang ketiga agar keinginan kalian tersampaikan atau terkabul adalah fokus pada solusi bukan permasalahannya ya ya ini untuk tips yang keempat atau cara yang keempat dan yang terakhir adalah jangan menuntut tetapi memberi ya saya kasih dua contoh apabila kalian mempunyai masalah keuangan bersedekah lah contohnya seperti ini apabila kalian ingin menangkap ayam ayam jangan dikejar nah kalian harus mempunyai makanan ayam atau beras ya taruh taruh di tangan nanti ayam akan mendekat atau beri makan dia ayam pasti mendekat dan contoh yang kedua adalah apabila kalian menginginkan lebah tanamlah bunga nanti lebah akan mendekat itu satu contoh jadi untuk cara yang keempat dan yang terakhir adalah jangan menuntut tetapi memberi contoh menuntut kalau kalian menuntut yang punya cewek ya saya kasih contoh nih kalau kalian menuntut cewek kalian suruh ini suruh itu jangan begini jangan begitu otomatis lama-lama cewek cewek kalian itu pasti infil dan kalian pasti akan diputusin nah itu satu contoh yang jangan menuntut tapi memberi ya untuk tips yang keempat yang terakhir adalah jangan menuntut tetapi memberi ya ya itulah empat cara agar apa yang kamu inginkan atau kalian inginkan kalian mendapatkannya untuk cara yang pertama adalah yang tadi ya fokus pada solusi bukan masalahannya yang kedua adalah menikmati prosesnya yang ketiga adalah komitmen jangan motivasi dan yang keempat yang terakhir adalah jangan menuntut jangan menuntut tetapi memberi yang semoga bermanfaat apabila ada salah saya mau maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat terima kasih Terima kasih.